Kau kata datang! Aku Halo apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID Masih melanjutkan cerita like novel dari Bleach Dimana pada chapter sebelumnya Kita diperlihatkan dengan akhir pertarungan yang terjadi antara Urahara melawan Aura Yang mana di akhir pertarungan Urahara berhasil ditangkap oleh Yukio dan dibawa ke dalam dimensi lain Selain itu di akhir chapter Kita juga dikejutkan dengan ucapan Hikone yang menyebutkan Bahwa dirinya tercipta dari salah satu bagian tubuh seorang sternritter bernama Grammy Well tanpa menunggu waktu lama Sebelum kita lanjutkan ceritanya Pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya Di awal chapter ini memperlihatkan Kyoraku yang tengah mengunjungi pusat farmasi yang ada di distrik Izokugai Diketahui bahwa kedatangan Kyoraku kesana adalah untuk bertemu dengan Senosuke guna mencari informasi terkait anak bernama Hikone Meskipun saat itu Kyoraku tahu bahwa Senosuke sangat tidak menyukai dirinya Tapi Kyoraku tetap bersikeras menggali informasi dengan cukup sabar Hingga pada akhirnya Senosuke pun mulai membuka suara mengenai identitas asli Hikone Senosuke mengungkapkan bahwa sejauh yang dirinya tahu Hikone ini adalah hasil ciptaan Tokinada yang tercipta dari kepingan tubuh Soking dengan campuran Shinigami dan roh sebagai intinya Dan tidak hanya satu roh saja, melainkan ada 10 ribu roh termasuk Quincy dan manusia yang bercampur dalam penciptaan Hikone Selain itu, ada satu inti penting lagi yang dimasukkan Tokinada untuk membuat Hikone hidup Yaitu otak dari standitor bernama Gremi Dari sini akhirnya misteri tentang bahan terciptanya Hikone sudah terjawab Yang mana ternyata Hikone ini tercipta dari berbagai elemen yang saling tumpah tindih Yang kemudian berhasil diseimbangkan oleh Tokinada Kita berpindah ke tempat lain, yaitu ke tempat pertarungan yang terjadi di wilayah Rukongai Saat itu, sementara Grimjo dan para arankar lain tengah disebukan oleh makhluk bersayap Di sisi lain, Lily saat itu tengah berhadapan dengan Hikone Di sana, setelah sebelumnya sempat terkejut dengan jawaban Hikone tentang Gremi Kini Lily mulai bersiap menyerang Hikone dengan menciptakan sebuah Heiligbogen Lalu setelah itu, dengan menggunakan tangannya, Lily pun menembakkan panas suci tersebut ke arah Hikone Namun secara mengejutkan, Hikone berhasil menangkis serangan itu menggunakan teknik blood fan Quincy dan juga teknik hero arankar Keduanya telah dikombinasikan oleh Hikone untuk menahan serangan tersebut Di sisi lain, Hirako yang melihat hal itu sontak merasa terkejut Dia pun bertanya-tanya tentang mengapa Reatsu, Quincy, dan Hollow bisa bersatu padu di tubuh Hikone Padahal jika itu orang lain, pastinya orang tersebut akan hancur sejak awal Karena kedua kekuatan itu memang ditakdirkan untuk saling menghancurkan Sementara itu, Hikone yang sedikit terpancing atas serangan Lily Kemudian memutuskan untuk menyerang balik Dan lagi-lagi, secara mengejutkan, Hikone kembali mengkombinasikan beberapa kekuatan yang tak bisa dilakukan orang lain Kali ini, Hikone mengkombinasikan teknik shunpo, sonido, serta hiren kyaku untuk bergerak cepat ke arah Lily Dan dengan pukulannya yang sangat kuat, Hikone pun berhasil membuat Lily terpental jatuh ke bawah Kita berpindah ke dalam sebuah ruangan yang ada di departemen visual Dimana saat itu, Tokinada masih dikepung oleh beberapa pasukan Soifon dan Yoroichi Di sana, dalam keadaan terkepung, Tokinada mencoba memprovokasi Yoroichi Dengan menjelek-jelekan keluarga bangsawan lain yang menurutnya juga memiliki kebusukannya masing-masing Akan tetapi, di sisi lain, Yoroichi tampaknya tidak terprovokasi sama sekali Justru saat itu, seakan ingin cepat menyelesaikan tugasnya Yoroichi dengan sigap langsung bergerak ke belakang Tokinada dan mencoba menangkapnya Namun sayang, upayanya itu ternyata tidak berhasil Karena ternyata, Tokinada mampu melarikan diri dengan cara mengaktifkan Soul Ticket yang sebelumnya telah diacuri dari Divisi 1 Diketahui bahwa Soul Ticket ini merupakan perangkat khusus yang memungkinkan seseorang berpindah ke tempat secara bebas antara Soul Society dan dunia manusia Keberadaannya sendiri dijaga ketat oleh pihak Divisi 1 Sementara itu, di saat yang sama, Hikone yang tengah bertempur tiba-tiba saja menghentikan gerakannya Setelah melihat sebuah kartu merah dari balik bajunya yang mulai menyala Hikone pun memutuskan untuk pergi dari tempat pertarungan Kemudian, sambil memasuki gerbang gerganta yang telah dia buka Hikone pun melancarkan sebuah serangan perpisahan kepada semuanya yang ada di sana Serangan itu adalah serangan Grand Reisero yang sangat dahsyat Bahkan, saking dahsyatnya, hingga membuat semua yang ada di sana harus mengerahkan banyak tenaga untuk menahan serangan tersebut Lalu, setelah kepergian Hikone dan Iko Mikidomoi Tensi di tempat pertarungan pun kini mulai meredah Meski para arankar, Quincy, dan Flobringer di sana sempat beradu mulut dan hendak melanjutkan pertarungan di antara ketiganya Tapi, pada akhirnya, mereka kembali terdiam saat seorang sinigami tiba di sana Dia adalah Nandao Issei Saat itu, meski merasa cukup gugup berdiri di antara orang-orang kuat Nandao pada akhirnya mampu mengutarakan maksud kedatangannya Di sana, Nandao berkata bahwa pemimpinnya, Sun Tsui Kyoraku, ingin membicarakan hal penting dengan mereka semua Pada awal chapter ini, kita akan membicarakan sebuah tempat yang tidak banyak diketahui orang-orang Tempat ini dinamakan dengan Kyogoku Bagi yang belum tahu, Kyogoku ini merupakan tempat yang berada di antara soul society dan dunia manusia Tepatnya di sekitar Dangai Tempat yang berbentuk seperti kantong ini berjumlah sangat banyak dengan ukuran yang cukup bervariasi Di dalamnya terdapat banyak sekali jiwa-jiwa yang keluar dari siklus reinkarnasi Atau dengan kata lain, ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa tersesat berada Sedikit ingin mengungkapkan sejarah bahwa di masa lalu, tempat ini pernah dijadikan sebagai tempat pengasingan bagi keluarga Ryodoji Setelah mereka diusir dan dilucuti oleh leluhur keluarga bangsawan Entah bagaimana sejarah lengkapnya, tapi yang jelas karena pengasingan tersebut Keluarga ini pun kemudian menjadi keluarga kuno yang pertama kali berkelana di Kyogoku Dan saat ini, di dalam sebuah Kyogoku paling besar Terdapat sebuah bangunan mengapung yang sangat megah, yang mirip dengan istana Soul King Tepat di bawahnya, terdapat satu istana lagi yang tak kalah megahnya Istana-istana ini begitu kontras dengan suasana di sekitarnya yang penuh dengan hamparan tanah disertai tebing dan ngarai Diketahui bahwa orang yang menciptakan istana di dalam Kyogoku ini Adalah Aura Michibane yang memang bertujuan menjadikan tempat ini sebagai markas rahasianya bersama Tokinada Dan kini, setelah sebelumnya mereka berhasil membuat kekacauan Baik di dunia manusia maupun di Soul Society Aura dan Tokinada saat ini tengah berada di dalam istana tersebut untuk menyusun rencana selanjutnya Sementara itu, di dalam sebuah ruang bawah tanah yang ada di kediaman Urahara Saat itu, Hisagi, Hiyori, Shinoi, Yuki dan juga Tesai Tengah kebingungan setelah Urahara berhasil diculik oleh pihak musuh Diketahui bahwa pada saat pertarungan Urahara dan Aura terjadi Hiyori, Shinoi, Yuki dan juga Tesai rupanya juga ikut melihat pertarungan tersebut dari arah kejauhan Sehingga mereka pun tahu dengan situasi yang telah terjadi Dan saat ini, untuk mengatasi masalah tersebut Mereka semua tengah memikirkan sebuah cara bagaimana menyelamatkan Urahara Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya di kediaman Kukaku Shiba Saat itu, di dalam sebuah aula, ada sekitar 20 orang yang berada di sana Di antaranya adalah 3 orang Fullbringer, Ginjo, Tsukishima dan Giriko 4 orang Shinigami, Hirako, Nanao, Yoroichi dan Mayuri 3 orang Arankar, Grimjo, Nel dan Haribel 6 orang Quincy, Candy, Manny, Lily, Gigi, Bambi dan Najakub Serta 4 orang Tawanan Mayuri, Dordoni, Lupi, Antenor, Charlotte dan juga Sunderwage Di sana, mereka semua tengah mendapat penjelasan dari Nanao terkait situasi yang saat ini telah terjadi Yang mana telah disebabkan oleh orang bernama Tokinada Kemudian, tak berselang lama, telah hadir 5 orang Shinigami lain Yang di antaranya adalah Zaraki, Ikaku, Yumichika, Kensei dan juga Kyoraku Kelimanya langsung masuk dan mengambil posisinya masing-masing di ruangan tersebut Dan kini, dengan telah datangnya sang inisiator pertemuan ini Rapat pertemuan di antara mereka semua pun akhirnya dimulai Dari sini, sepertinya alur cerita yang akan terjadi ke depannya akan menjadi semakin menarik Bagaimana tidak, tokoh-tokoh kuat yang tadinya merupakan musuh Kini tampaknya akan bersatu dan membentuk sebuah aliansi baru Entah akan seperti apakah kira-kira aliansi yang hendak dibentuk oleh Kyoraku ini Tapi yang jelas akan ada pertempuran seru yang akan terjadi ke depannya Apalagi jika bukan karena peristiwa yang terjadi pada adik Ichigo di dunia manusia Pastinya Byakuya dan Hitsugaya pun juga akan ikut terlibat dalam aliansi ini Yang mana tentunya akan menambah keseruan pertempuran yang akan terjadi Di awal chapter ini memperlihatkan situasi yang tengah terjadi di kediaman Kukaku Shiba Dimana saat itu, setelah diungkapnya rencana kerjasama di antara mereka semua Beberapa orang tampaknya tidak setuju dan malah ribut satu sama lain Termasuk salah satunya yaitu Grimjo dan juga Zaraki Yang mana keduanya memang memiliki watak untuk lebih memilih bertarung daripada harus bekerjasama Sampai-sampai keduanya saat itu mulai beradu Reatsu dan saling memberikan intimidasi satu sama lain Namun pada akhirnya bentrokan Reatsu di antara keduanya Mampu dibuyarkan oleh Reatsu pekat milik Kyoraku yang langsung memenuhi seisi ruangan Kemudian setelah membuat semua pihak sepakat untuk melakukan kerjasama melawan Tokinada Kyoraku pun kembali menjelaskan Saat itu, Kyoraku menunjukkan sebuah jimat yang bernama Tenkai Kecu kepada semuanya Tenkai Kecu ini diketahui merupakan sebuah jimat yang mampu menukarkan sebuah area luas dari satu lokasi ke lokasi lain Sebagai contoh, hal ini pernah terjadi pada kota Karakura yang dulu pernah dipindahkan oleh Urahara ke Soul Society Dan ditukarkan dengan kota replika saat invasi yang dilakukan oleh Aizen Dan menurut investigasi yang dilakukan pasukan Onmitsukido Tokinada saat ini telah berhasil membuat replika Tenkai Kecu secara massal Yang mana bertujuan untuk menukarkan kota Karakura dengan sebuah tempat yang masih belum bisa dipastikan lokasinya Untuk sedikit tambahan, Kyoraku juga menjelaskan kepada mereka semua mengenai keadaan kota Karakura yang saat ini sedang terisolasi Di sisi lain, Mayuri yang mendengar hal itu kemudian memberitahukan bahwa saat ini dirinya menduga Kalau lokasi Tenkai Kecu yang akan ditukarkan dengan kota Karakura berada di atas Seiretei Hal ini dia ketahui dari bakteri pengintai yang dia taruh di tubuh anak kecil bernama Hikone Sehingga saat ini Mayuri tahu di mana Hikone dan Tokinada tengah berada Lalu seakan tidak ingin banyak basa-basi, Mayuri pun melemparkan dua buah bola hitam hingga tercipta sebuah gerbang untuk menuju ke lokasi tersebut Sementara itu di waktu yang sama, di ruang bawah tanah Urahara Saat itu Tesai tampaknya juga telah mendapat petunjuk tentang di mana Urahara berada Di sana setelah mengenalisa beberapa Tenkai Kecu yang terpasang di tubuh pasukan milik Aura Tesai mampu mendeteksi koordinat ke mana ujung Tenkai Kecu ini terhubung Di sisi lain, Hisagi yang mengetahui hal itu Kemudian meminta kepada Tesai untuk dapat memberangkatkan dirinya menuju tempat tersebut Karena dirinya saat ini ingin segera menyelamatkan Urahara Lalu setelah berdebat cukup panjang dengan Tesai Akhirnya Hisagi pun akan dibantu oleh Tesai untuk berangkat menuju koordinat yang telah ditentukan Dan tak hanya Hisagi saja, Shino dan Yuki pun saat itu juga memutuskan untuk ikut bersama dengan Hisagi Mereka tampaknya ingin bisa berguna di saat-saat yang krusial seperti ini Kemudian setelah itu, dengan dibantu oleh Reatsu Halo milik Hiyori Dan disertai dengan empat pilar yang mengelilingi Hisagi Tesai pun akhirnya berhasil mengirimkan Hisagi bersama yang lain menuju koordinat yang telah ditentukan Well teman-teman, sangat menarik mengetahui kelanjutan cerita yang akan terjadi pada Light Novel 1 ini Kira-kira seperti apakah pertarungan yang akan terjadi antara aliansi Kyoraku melawan kelompok Tokinada? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang So, sampai jumpa di video selanjutnya Salam Bleach Lover Terima kasih telah menonton